Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'ufiruh Bersyukur kehadirat Allah Yang telah Menganugerahkan sehat kepada kita Iman dan taqwa Menitipkan iman dan taqwa Kepada kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mempertahankannya Hingga kita meninggal dunia Dengan husnul khatima Amin Baru saja kita memasuki Areal pasar buah kurma Dengan segala macam Jualannya Bahkan Yang satu teriak Yang satu teriak Menawarkan dagangannya Punya saya bagus Punya saya murah Seratus tiga Dan seterusnya Semuanya mempromosikan kurmanya Agar laku terjual Dan mendapatkan banyak keuntungan Kebelakang kita kesini Kumpul disini Ternyata Disini ada perdagangan Yang lebih luar biasanya Yaitu perdagangan cinta Di kota Madinah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita lihat Kita berada Di taman Dari pohon-pohon kurma Yang Pohon yang punya nilai Dan pohon yang sangat istimewa Dinegak di kota Madinah Al-Munawarah ini Teringat Pohon kurma Di banyak maulid Disebutkan dan diceritakan Akan jeritan dan rintihan Kerinduan dan cinta Pohon kurma Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sallu alaihi Di dalam hadis yang suhi Ketika Rasulullah khutbah Rasulullah memotong khutbahnya Tidak cerama Karena terdengar suara tangisan Yang tidak ketemu sumbernya Siapa yang menangis Para sahabat nola-nola Siapa yang menangis Ada suara Rung-rungan yang kuat Suara tangisan Suara tangisan Tapi tidak ketemu siapa yang nangis Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Memotong khutbahnya Menuju satu jidak Satu pohon kurma Yang sudah tidak ada daunnya Pohon potongan dari pohon Buat sandaran beliau Saat khutbah Didatangi oleh Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian dipeluk Itu pohon Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Setelah itu Suara tangisan itu Perlahan Perlahan Diam Dan tidak terdengar lagi Dan Nabi kemudian Bersabda kepada sahabat Taukah kalian Siapa yang menangis tadi Sesungguhnya yang menangis tadi Adalah pohon kurma Dia menangis Karena yang biasanya aku pakai Sebagai sandaran waktu khutbah Hari ini aku pakai mimbar yang baru Hanya ditinggal 5 meter Kurang lebihnya Pohon kurma nangis Tidak mau ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dia tidak terima Nabi pergi ke yang lainnya Untuk khutbah dengan mimbar kayu yang baru Dan tidak bersandar dengan pohon Yang biasa disandar Kata Nabi Aku Pilih Untuk pohon kurma ini Dua pilihan Apakah mau jadi pohon kurma Yang hidup di dunia sampai hari kiamat Atau menjadi pohon kurma Yang akan bersama aku nanti di sorga Kemudian Nabi bilang Itu pohon kurma Ternyata memilih Ingin Bersama Nabi di sorga Allah s.w.t Seandainya Aku diamkan Tidak aku datangi itu pohon kurma Maka niscaya Akan menangis terus-terusan Sampai hari kiamat Suara pohon kurma itu akan terus terdengar Sampai hari kiamat Seandainya tidak aku diamkan Dan tidak aku peluk Dan tidak aku beri perhatian Al-Imamul Hasan al-Basri Qadiyyat dalam kitab as-shifa menyebutkan Kata Imam Hasan al-Basri Kalau pohon kurma saja Menangis Karena ditinggal hanya beberapa langkah Hanya ditinggal beberapa meter Nangis Karena ditinggal oleh Nabi Maka kita yang manusia yang punya hati Lebih pantas untuk menangis Setelah beberapa hari Bulan atau bahkan tahun Merasa jauh dan meninggalkan sunnah Meninggalkan cinta Rasulullah s.a.w.t Anehnya Kekerasan hati kita lebih keras dari pohon kurma itu Kata ulama Ini bukti bahwa Cintanya Rasulullah Disambut oleh semua isi alam Pohon menyambut cintanya Batu-batu bertasbih di tangannya Unta juga Menangisi dan mencium jejaknya Dan semangat Semuanya Semuanya berarti dan menunjukkan Bahwa semuanya Bisa menjawab cintanya Rasulullah s.a.w.t Pertanyaannya Saya dan Panjenengan Apakah sudah bisa menjawab Cinta dari Rasulullah s.a.w.t Di dalam hadis disebutkan Asyaddu ummati hubban li Paling dahsyatnya Umatku memiliki cinta kepadaku Nasun yakununa min ba'di Adalah sekelompok manusia yang hidup setelah aku Mereka ingin sekali ketemu denganku Walaupun harus Mengorbankan banyak harta dan keluarganya Demi sebuah pertemuan dengan Rasulullah s.a.w.t Akhirnya Maksud dari tafakkur alam Di siang atau di pagi hari ini Seberapa keras hati kita Sudah dua tiga hari di Madinah Apakah sudah ada sentuhan Ada kerinduan Ada rasa cinta Atau Masih biasa-biasa saja Sudah beberapa dua tiga hari kita di Madinah Apa yang sudah kita dapat Apakah sudah dapat bagian Dari tuangan cinta Huluran tangan Dari Nabi Muhammad s.a.w.t Bapak ibu Satu saja manusia Yang dapat izin dari Allah Yang dapat izin untuk berbicara nanti Hanya Allah Hanya Nabi Muhammad dari Allah Untuk diberikan syafaat Kepada umat-umatnya Makanya Kesempatan yang sisa dari dua tiga hari ke depan ini Ayo maksimalkan Ingat Jangan hanya keluar masuk masjid badannya saja Ingat Jangan hanya rebutan rautah Atau lewat saja Tapi paksakan Kalian ziarah dengan hati kalian Paksakan Kalian ziarah dengan cinta kalian Dan paksakan Bahwa kalian Merindukan dan mencintai Nabi Muhammad s.a.w.t Dan ini tidak bisa langsung didapat Kecuali Sampai yang sebelumnya Sudah terskhid Memanaskan diri Harus Punya modal Harus punya sholawat sebelumnya Kalau polosan Buku'i sembayang Buku'i sholat Makanya begitu saja Tohirnya saja Dan kita tidak dapat Uluran bagian Dari karunia Allah Yang diberikan itu Paling besarnya Pemberian Allah Untuk para tamu Dari Nabi Muhammad s.a.w.t Dikasih cinta yang kuat Dan bisa dibawa pulang Bukan oleh-oleh kurma Bukan oleh-oleh ini dan itu Tapi Yang terbesar dan termahal apa? Pulang bawa sambungan Kepada Nabi Muhammad s.a.w.t Ingat Pulang bawa sambungan Kepada Rasulullah Bawa cinta Dan cinta itu Modal sampaian Untuk menemani Sakaratil maut Menemani alam kubur Bahkan menemani sampaian Menghadap Allah s.a.w.t Ingat Sayyidina Umar bin Khattab Pernah ditanya Umar Kaifabika Ida atakal malakan Umar Bagaimana jika kamu nanti Didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir Di alam kubur Berani kamu Amai agli Apakah saya punya akal Di saat itu ya Rasulullah Sadar Sadar kamu Umar Apa modal kamu menghadapi Gelapnya kubur Apa modal kamu menghadapi Munkar dan Nakir Kata Sayyidina Umar Aku cukupkan engkau ya Rasulullah Modalku adalah cinta kepadamu Aku cukupkan cinta kepadamu Kata Nabi Muhammad Sadar kamu benar Wahai Umar Selama kau bawa cinta Bawa Nabi Muhammad Ke kuburanmu Maka kau akan selamat Dari siksa kubur itu Karena Hatta munkar dan Nakir Cinta kepada Rasulullah s.a.w.t Hatta malikat malik Penjaga neraka Juga cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w.t Ada Nabi Muhammadnya Di kuburan sampeyan Sampeyan tidak disiksa Bapak Ibu Kalau ada Nabi Muhammadnya Di sakratil maut sampeyan Sampeyan tidak diazab Kalau ada Nabi Muhammadnya Sampeyan bawa Di sisa umur hidup sampeyan Maka sampeyan Kalian semuanya Akan mendapatkan Pertolongan dari Allah s.w.t Semoga Allah s.w.t Membuka pintu hati saya Dan pancindengan Dan semoga Allah s.w.t Memantaskan hati ini Untuk mencintai Nabi Muhammad Dan rintihan cinta dan rindu Dari pohon kurma Dan semua isi alam ini Semoga juga terdengar Rintihan itu di hati kita Dan menarik hati kita juga Untuk mencintainya Hingga kita bisa kumpul Nanti di sorganya Allah s.w.t Dalam kebaikan dan kelembutan Serta keafiatan Semoga jadi orang yang khusnul Fatimah Fi khairin mulutfin wa afiah Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Al-Fatiha Dihumungkan kemana s.w.t Tama Allah Tama Rasulullah Kita sudah mendapatkan bekal ilmu lagi Untuk Lebih tak mantapnya kita Dekat kepada Sejujurnya Rasul s.w.t Setelah dari kebun kurma ini Tama Allah Menaik iblis Dan kita akan mendatangi Jabal Uhud Salah satu medan Dimana terjadinya peperangan Uhud Bahkan Sayyidu syuhada Panglimanya orang yang syahid Di jalan Allah Yang digelari dengan Asadullah Sehingganya Allah Wa asadur Rasul s.w.t Sehingganya Rasulullah Akan kita datangi Agar lebih mantapnya Nanti kita dengarkan Ilmu dari guru kita Agar lebih cepat Mari kita kebis Bismillah Sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum